Supaya bisa menghadapi sakratil maut dengan baik. Doa. Berdoa ki. Doanya pendek. Pendek sekali doanya. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnin hatimah. Itu mah. Nggak ku tahu bahasa Arabnya. Ya Allah, ya Allah. Wafatkan saya dalam keadaan baik. Supaya bisa dalam keadaan baik kita wafat. Maka satu, jangan kau berteman dengan orang-orang jahat. Jangan berteman dengan orang-orang jelek. Karena kalau dia jelek, dia bawa kau ke tempat jelek-jelek. Coba kalau berteman kita majelis taklim, ibu. Pasti nak ujak itu pengajian. Tapi coba kalau bawa kita mangkip pak gosip. Semua itu mau nak urus. Biar pergi majelis taklim begini, mak gosip gitu. Tamun orang semua nak calah. Mulai datang lah liat-liat orang jilbak lah. Baru bengkau muka lah. Apa? Nggak serasin nadi? Dia bilang, iya. Kayak umul-umul kuliah. Iya toh? Pak gosip. Kalau kau berteman dengan majelis taklim, dia ajak kamu ke majelis taklim. Kau berteman bapak-bapak dengan orang yang pengurus masjid, dia ajak kau berjamaah di masjid. Kalau kau berteman dengan peminum, awalnya dia ajak aku nadi. Lihat mi, lihat mi saja jam aku minum. Lama-lama syaitan hasut kau. Akhirnya kau minum. Dan pada saat kau minum, kena serangan jantung. Mati kafir. Supaya bisa mati dalam keadaan Islam. Yang kedua,